Mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Kena orang kenal Tuhan. Orang buruk pun jangan ceritain. Tidak usah urus-urusannya orang. Sudahlah. Tugas kita kalau kita lihat air pada diri orang. Alhamdulillah tidak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup. Sepatah itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat. Dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Kefaliman yang dia lakukan sama kita, kita akan ambil. Tapi kefaliman kita pada dia juga, dia akan ambil. Tidak ada yang tersembunyi hari kiamat.